Beredar di media sosial, sebuah video menunjukkan sepasang remaja mesum di sebuah gazebo. Gazebo itu berada di Taman Maramis, Kecamatan Kandigaran, Kota Probolinggo. Kini mereka telah ditangkap polisi dan mengaku tak berbuat mesum, tetapi hanya mengenakan jaket kepada sang kekasih. Remaja tersebut berinisial A 17 tahun dan C 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Saat ditanyai, keduanya mengaku berpacaran di lokasi tersebut, tetapi mereka mengelak telah melakukan tindakan asusila seperti yang tampak pada rekaman video. Sang lelaki mengatakan hanya berusaha mengenakan jaketnya kepada sang kekasih, lantaran pakaiannya terbuka di bagian pundak. Namun saat itu remaja perempuan menolak hingga jatuh terbah. Hal tersebut disampaikan oleh kapol resta Probolinggo, Akbar RM Jauhari, pada Kamis 29 Juli 2021. Dikutip dari tribunjatim.com, Jumat 30 Juli 2021, video yang beredar direkam dari dalam sebuah mobil. Setelah mendengar penjelasan C dan A, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan dan dikembalikan ke orang tua serta pihak sekolah. Selain memeriksa dua remaja yang ada dalam video, pihak kepolisian juga memeriksa pengunggah video tersebut. Sang perekam menyebut alasannya melakukan hal itu adalah agar petugas mengambil tindakan tegas. Perekam video mengaku tak mengetahui video tersebut menjadi tersebar di media sosial, lantaran awalnya video itu hanya dibagikan melalui WhatsApp. Jauh hari kemudian mengimbau kepada masyarakat, terlebih kepada para orang tua, untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak melanggar aturan, terlebih di masa PPKM level sedang berlangsung. Pihak ini juga telah berkoordinasi dengan Forkopim da Kota Probolinggo untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di sejumlah titik keramaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!